Halo guys Siang ini gue lagi berada di daerah warung buncit nih Daerah gampang peratatan Konten kali ini gue lagi mau mengulas mengenai action cam gue ini guys Akaso V50X Yang udah setahun gue pake Jadi waktu itu gue beli Tahun Ya akhir Desembernya 2020 Ya dihitung-hitung udah 2021 lah Masuk Januari 2021 Jadi gini guys Kalau menurut pendapat gue nih Untuk Akaso V50X Untuk Fitur-fiturnya masih seperti biasa sih Lalu untuk Fitur-fitur Pencahayaan Lalu mengenai suara masih normal Ini gue pake Masih pake mic aslinya dari Bawaan Akaso ya guys Jadi gue gak Modifikasi mic sendiri Atau mau pake model mic-mic yang lain Gak ada Gak ada Mic yang gue gunakan Masih pake Mic sama seperti mic Satu tahun yang lalu Terus mengenai Resolusi gambar Yang sering gue pake itu 1080 Frame nya 1080 Bergerak di 60 fps Itu kalau untuk Siang-siang kayak begini guys Terus kalau untuk malem Biasanya gue sih Pake 4K Kemudian untuk Sektor tombol-tombol Untuk tombol-tombol Masih empuk Tapi ada Beberapa tulisan di tombol Yang memang agak sedikit Pudar ya Karena udah setahun Karena Seringkali itu Gue pake Gesek-gesek kulit Jadi mulai agak sedikit Memudar Terus untuk Sektor lensa Lensa masih Normal Masih gue pake Lensa Bawaannya Karena juga Belum gue upgrade Biasanya disuka Di upgrade Pake-pake model-model GoPro Tapi ini gue yang gak update Jadi lensa Juga gak ada Jamur Gak ada Cacat Ya itu juga tergantung Dari si pengguna ya Jadi kalau Action cam apapun Walaupun dia Action cam Mahal dan bagus Tapi kalau Menggunakannya juga Sembarangan juga Percuma guys Jadi untuk Barang-barang elektronik Khususnya yang Gunakan baterai Karena ada Listrik Jadi Setelah lo gunain Itu Jadi sedapat mungkin Setelah lo gunakan Action cam Baterai lo cabut guys Jangan Dibiasakan Satu jam Satu jam lebih Itu Baterai Nongkrong Action cam Dalam kondisi mati Lo diemin Atau gak bisa Seharian Sampai Keupaan Lo cabut Jangan guys Itu Bisa Melemahkan Komponen-komponen Yang sensitif Ya Karena ini Perangkat-perangkat Kecil Komponennya Jika disensitif Sama Panas Lalu Gunakan Dengan bijak Jangan Berlebihan Hindari Kena air Apalagi Misalkan Dalam kondisi Agak Grimis Apalagi Hujan Mendingan Kalau mau Lo pakai Terus Untuk Ngerekam Kegiatan Lo Ya Lo Gunain Waterproof Karena Ada tuh Casingnya Nah Itu Mobil Didepan Melintang Kenapa Itu Jadi Jadi Begitu Guys Sesering Mungkin Setelah Lo gunakan Lo bersihkan Action 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 Cam Dari Kotoran Debu Terus Untuk Sektor Lensa Apalagi Karena Itu kan Gambaran Vitalnya Jangan Sampai Lecet Jangan Sampai Kebentur Jadi Jadi Setiap Lo bersihkan Itu Pakai Alat Pembersih Kan Udah Disediain Tuh Dari Action Cam Atau Cari Alat Pebersih Lab Dari Untuk Yang Biasa Digunakan Untuk Kacamata Itu kan Labnya Lembut Terus Lagi Ya Oh Ya Setelah Lo gunakan Setelah Lo bersihkan Baterai Lo cabut Terus Lo simpen Dengan Baik Kalau Lo Enggak Punya Casing Waterproof Lensa Lo Lo Lindungi Dengan Tutup Apak Tapi Kalau Ada Casing Waterproof Nya Mendingan Lo Masukin Ke Casing Waterproof Nya Lebih Aman Tombol Tombol Nya Juga Enggak Pencet Pencet Sana Sini Jadi Lebih Aman Kalau Bisa Lo Beli Tasnya Guys Oh Ada Tuh Action Cam Murah Kok Kurang Lebih 50 60 Rebu Kalau Bisa Tasnya Yang Ukuran Sedeng Yang Yang Kecil Kalau Bisa Ukuran Yang Jumbo Yang Extra Yang Gede Itu Untuk Perawatan Perawatan Guys Karena Biasanya Action Cam Itu Tiba Tiba Mati Itu Karena Penggunaannya 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 Di atas normal Biasanya Atau kemungkinan jatuh Dan kalau bisa sih Jangan telah pinjem-pinjemin tuh aksen cam Bukannya kita pelit ya Soalnya kan kita beli juga Atau duit Atau duit harganya mahal Dulu ini gue beli harganya Baru ya gue Pesen dari Cina langsung Itu harganya masih Rp1.200.000 Sekarang aja Kalau ini udah sekitar Rp1.600.000 tuh guys Kalau lo liat di online-online itu Harganya sekitar segitu Rp1.600.000 itu juga baru kamaranya doang guys Tapi udah di dalam udah satu paket dengan aksesoris ya Tapi tanpa mic bawaan Nah kalau harga mic bawaan itu Waktu itu gue beli harga berapa ya Lupa gue ya Sekitar Rp200.000 kalau gak salah sih Rp2.400.000 an Rp2.400.000 kalau gak salah ya Jadi waktu gue beli itu juga udah satu paket Gue beli action cam Plus Dengan mic bawaan Ya sekarang yang lo liat ini guys Kayak beginilah gambarnya Kualitasnya Jadi menurut gue cukup itu aja sih guys Mengenai action cam Jadi kalau ada Yang perlu lo tanyain lo bisa Tulis lah di kolom komentar Jadi yang gue review sementara waktu Action cam ya ini aja Jadi sebenernya kalau ada action cam Akaso V50X Masih ada gitu Wah boleh tuh Gue beli lagi Model baru Tapi memang agak sulit Kalau kita beli di China langsung Memang agak sedikit murah Tapi kalau disini Waduh udah tanpa mahal Jadi ini salah satu action cam gue Yang gue pake Buat motovlog Dan masih ada Tiga action cam lagi ya guys Oke guys Itu aja Sekarang gue udah Berada Para jalur Pasar Minggu nih Jangan lupa guys Like, subscribe Channel gue Ciao Cảm ơn Terima kasih telah menonton